yang sudah sangat spesial yang harus ditetapkan pandangasi antara baru saya gak mau ekspekulasi karena kita ngomong sore kan semua menteri terkait dan juga tanamannya pelaku bisnis itu juga Pak, Tuan Mark, ada tapal NKRI kan itu tapal batas NKRI yang di mana? yang di daerah yang terbatas dari Malaysia kalau masih belum dapat Pak, karena kalau yang pembatasan untuk OJ online dan yang ride healing itu Pak application itu dibilang tidak ramah terhadap teknologi kan itu tidak miscaya lagi Pak kita teknologi itu artinya kan sama aja jadi taksi konvensional juga dong itu juga customer banyak yang ya bukan gak ramah kita kan juga masa tiba-tiba langsung kita bikin aturan kamu mati kamu udah investasi banyak gak bisa juga dong kalau nanti satu ketiga nanti yang mati biarkanlah waktu nanti yang cerita karena bagaimanapun mereka harus melakukan efisiensi karena dia punya overhead sekarang kalau yang grab-grab ini kan hampir gak ada overhead costnya dia bagaimana kalau sekarang ngadu yang tanpa overhead dengan yang overhead kan gak bisa juga jadi kita sedang nyari bentuknya yang paling adil kita tidak ingin jual mati dari teknologi tadi ke depannya kita belum tahu apa teknologi ini lagi yang bisa merubah cara hidup kita banyak sekali yang nanti akan terjadi era kalian saya pikir akan lebih banyak lagi jadi kita mesti-mesti waspada dan kepala jernih melihat menyelesaikan masalah ini mereka kan minta grace period 9 bulan untuk transisi ini pak jadi kita lihat tapi apakah ada possibility 9 bulan itu akan mungkin bisa dipresentasi jadi mundur lagi gitu pak tapi kalau misalnya dari Pak Luhut sendiri maksudnya mungkin advice-nya apa gitu Pak Luhut di ide-idenya dari Pak Luhut pribadi apa pak? kamu pernah belajar sekolah interpretasi ya gak sama tahu Pak Luhut kan nanti disampaikan dirapatnya nanti saya inginnya seperti ini kayak gitu pak ini kita gak mau dong bereaksi sebelum kita dapat data lengkap nanti kalau kita membuat tindakan-tindakan ternyata data yang kita terima belengkap nanti kita salah jadi biar lantikan sudah selesai tinggal nunggu nanti siang aja laporin kita lihat dan itu nanti termasuk sama antisipasi kita dari kelihat si Kalidunia SK itu sekarang yang menghukum Kalidunia SK itu bukan hanya kita lho itu